Indonesia mengutup serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang kembali menewaskan 12 warga sipil. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel untuk mendesak Israel, menghentikan kekejamannya. 44 hari sudah, konflik bersenjata antara tentara Israel dan Hamas terjadi di Gaza, Palestina, sejak 7 Oktober lalu. Israel terus menggempur berbagai wilayah di Palestina, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza. 12 orang dilaporkan tewas akibat serangan Israel ke RS Indonesia pada Senin kemarin. Indonesia mengutuk serangan Israel yang memporak-porandakan rumah sakit. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam serian persnya menyebut serangan Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Retno pun menyebut ada tiga relawan yang merupakan warga negara Indonesia yang masih hilang kontak. Saya sendiri telah menghubungi UN Roa di Gaza untuk menanyakan situasi rumah sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UN Roa juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di rumah sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional, namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait rumah sakit Indonesia dan keselamatan tiga warga negara Indonesia tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ini menggalang dukungan bersama dengan Menlu negara-negara Liga Arab untuk mendesak Israel menyetujui gencatan senjata. Rekan-rekan yang saya hormati saat ini, saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Jordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5 agar genjatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo sudah bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas konflik di Gaza, Palestina. Walaupun tidak direspon secara langsung, Jokowi berharap Amerika Serikat segera mengambil peran dalam resolusi gencatan senjata Israel ke Gaza. Itu saya sampaikan secara tegas. Menengah hal tersebut, Presiden Badan raksis tidak menanggapnya. Artinya apa itu? Apakah tidak peduli? Ya, artinya masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti, saya pastikan dicatat. Menjadi catatan. Per 21 November 2023 tercatat 13.300 korban tewas akibat konflik Israel dan Hamas di Gaza, Palestina. Korban ini termasuk 5.600 korban anak-anak dan korban perempuan sebanyak 3.550 orang. Selain terus mengirimkan bantuan, Indonesia juga terus mendorong terciptanya perdamaian di Palestina. Termasuk mendorong pembahasan kembali resolusi gencatan senjata di PBB. Tim Liputan Kompas TV